Kalau menurut Ibn Khaldun, secara psikologis yang harusnya masuk ke dunia politik adalah orang awam, orang biasa, bukan orang unggulan. Jadi, kenapa harus orang awam? Orang awam itu pikirannya bisa fokus pada hal-hal yang kecil, beda sama intelektual. Intelektual itu biasanya mengabaikan hal-hal yang kecil untuk berpikir hal-hal yang besar. Padahal politik itu butuh orang yang mengurusi hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar, yang teknis, yang operatif. Jadi, kalau kalian ingin jadi politikus, malah kalau pakai Ibn Khaldun jangan kuliah, ngapain kuliah? Ilmu politik berarti tidak melahirkan politikus, tapi orang yang ahli bidang politik. Dia levelnya intelektual. Jadi, milih caleg itu caleg yang awam.